UMG Season 213, oh, begitukah? Huhu, milikmu. Ye Yuan tertawa karena sangat marah, tapi kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Luer adalah skala terbalik Ye Yuan. Baginya, Ye Yuan bahkan tidak pernah menggunakan Heaven Socking Lightning. Sekarang, Long Hao ini benar-benar memprovokasi di wajahnya seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak marah. Tapi Long Hao sama sekali tidak menyadarinya. Dia berkata dengan ekspresi puas, itu benar, milik saya. Anda mungkin tidak tahu siapa saya. Saya, batuk, 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 petik 2. Kata-kata Long Hao baru saja diucapkan di tengah jalan ketika suaranya tiba-tiba terputus, seperti bebek yang tenggorokannya tercengkeram. Kedua tangan Ye Yuan sudah mencengkeram lehernya. Kekuatan yang luar biasa datang. Long Hao merasa seperti lehernya akan dipelintir, wajahnya memerah, mata berputar ke belakang. Baru saja, kamu mengatakan bahwa itu milikmu. Kata-kata Ye Yuan tidak membawa emosi sedikitpun, kekuatan dari tangannya menjadi semakin besar. Kekuatan tubuh berdagingnya saat ini sudah mencapai peringkat puncak 6. Seberapa besar kekuatannya? Di depan tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, bahkan jika Long Hao adalah ras naga, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk dilawan sama sekali. Di sampingnya, seorang pria muda berkata, Bocah manusia, kamu berani bertingkah liar di wilayah klan Nagaku. Lepaskan Long Hao. Kalau tidak, kamu pasti mati hari ini. Petik 2. Gedebuk. Batuk, batuk, batuk. Long Hao mendarat di tanah, memegangi lehernya saat dia mulai batuk keras. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan menyerah. Pemuda lainnya berkata, Heh, setidaknya kamu masuk akal, nak. Ini bukan giliranmu untuk bertindak liar di sini. Petik 2. Kamu ini baru saja datang ke tanahmu yang terhormat. Saya tidak ingin membawa masalah pada diri saya sendiri. Kalian bertiga, bersujud dan mengakui kesalahanmu pada Lu R. dan kakak magang senior V.R. dan masalah ini. Akan dijatuhkan, Ye Yuan benar-benar mengabaikan pihak lain dan berkata dengan dingin. Mendengarkan paru pertama kalimat, semua orang bahkan mengira Ye Yuan takut dan menyerah. Tetapi mendengar paru kedua, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menganggapnya lucu. Membuat ketiga orang ini berlutut dan bersujud. Bagaimana ini mungkin? Bocah manusia ini benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Long Hao adalah cucu pelindung Elder Long Chi. Siapa yang berani memprovokasi dia di benteng Rhaindragon ini? Petik 2. Anak manusia ini berhasil menyelinap menyerang barusan. Dia mungkin belum jelas tentang Long Hao, tiga dari kekuatan mereka. Petik 2. Long Hao adalah puncak jenius generasi muda. Hanya setengah langkah dan dia akan bisa mencapai peringkat tujuh, Rilem Empyrean. Anak ini kemungkinan besar akan mengalami kesulitan. Petik 2. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Dengan mengandalkan kakeknya, tidak ada yang berani memprovokasi Long Hao di Rhaindragon Stronghold. Dua orang lainnya, Long Fei dan Long Cheng, juga merupakan cucu tetua Rhaindragon Stronghold. Latar belakang ketiga orang ini sangat kuat. Siapa yang berani memprovokasi? Selain itu, dengan ketiga orang ini bergandengan tangan, jika seorang Empyrean tidak keluar, hampir tidak ada tandingan. Sebelumnya, Ye Yuan hanya mengandalkan kecepatannya dan mengalahkan lawannya dengan gerakan mengejutkan, mengendalikan Long Hao. Itu saja. Sekarang, Long Hao waspada, semua orang tidak merasa bahwa dia memiliki peluang tinggi untuk menang. Ketika Lu R. dan Yang Fei R. melihat Yang Fei R., hati mereka segera menjadi lebih tenang. Sesampainya di Isupresyen Sudoworld, adat istiadat dan praktik lokal di sini sangat berbeda dari dunia luar. Di bawah rasa penasaran mereka, mereka berdua keluar untuk melihat-lihat di pagi hari. Siapa yang tahu bahwa mereka baru saja melangkah keluar tidak lama dan bertemu dengan tiga orang Long Hao? Tiga orang Long Hao memiliki teh saat melihat mereka dan benar-benar ingin bergerak melawan mereka berdua. Lu R. dan Yang Fei R. secara alami tidak mematuhinya. Begitulah situasi saat ini. Lu R. menarik ujung lengan baju Ye Yuan dan berkata dengan lembut, Tuan muda, lebih baik lupakan saja. Tempat ini, bagaimanapun juga, tempat ini adalah wilayah Klan Naga. Petik dua. Dia dan Yang Fei R. tidak mengkhawatirkan Long Hao, tapi tempat ini adalah wilayah Klan Naga. Jika benar-benar meledakan masalah, mereka tidak punya tempat untuk lari. Bagaimanapun, semua orang tahu tentang kekuatan Klan Naga. Membuat mereka bersujud sudah dianggap membiarkan mereka pergi. Jika tidak, H. kata Ye Yuan sambil mendengus dingin. Mengjilat. Aku bersujud pada kepalamu. Long Fei, Long Cheng, Serang bersama. Basmi dia untukku. Petik dua. Long Hao meraung dan tiba-tiba melempar telapak tangan. Jurus ketiga universe Dragon Claw, Grand Universe Palem. Saat ini, Long Hao sangat dekat dengan Ye Yuan. Dia menggunakan teknik bela diri yang mengejutkan surga seperti Grand Universe Palem sedekat ini dengan Ye Yuan, seberapa mengerikan kekuatannya. Reaksi Long Fei dan Long Cheng, juga sangat cepat, menembakkan telapak tangan pada saat bersamaan. Tiga kekuatan puncak peringkat enam besar menyerang pada saat yang sama, keributan itu sangat mengejutkan. Namun, Ye Yuan mendengus dingin dan berkata dengan suara serius, sepertinya kalian sendiri sedang mencari kematian. Grand Universe Palem. Pada saat ini, Ye Yuan bergerak dengan ganas. Sebenarnya itu juga Grand Universe Palem. Kecuali, saat Grand Universe Palem Ye Yuan dieksekusi, seolah-olah ruang memadat. Kekuatan telapak tangannya benar-benar membayangi ketiga orang itu. Bang! Ledakan keras datang, ketiga orang itu terbang pada saat bersamaan. Telapak tangan Ye Yuan memukul mundur tiga naga peringkat enam besar. Semua orang melihat pemandangan ini tercengang dengan lidah terikat, wajah penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tahu Grand Universe Palem juga. Petik 2. Mengapa kekuatan Grand Universe Palemnya bahkan di atas Long Hao? Di luar keterkejutan, semua orang lebih bingung. Grand Universe Palem Ye Yuan sebenarnya lebih kuat dari Long Hao. Orang harus tahu, di antara generasi muda Rain Dragon Stronghold, kekuatan Long Hao sudah yang terkuat. Selain Long Xiao Chun, tidak ada yang cocok dengannya sama sekali. Sekarang, Ye Yuan bertarung satu lawan tiga dan benar-benar mengalahkan lawan-lawannya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Long Hao terlempar terbang dengan satu pukulan, isi perutnya sudah mengalami shock, darah segar menyembur liar. Dia memandang Ye Yuan dengan tatapan keheranan dan berkata dengan tidak percaya, kamu. Bagaimana kamu tahu Grand Universe Palem? Tatapan Ye Yuan sedingin es dan benar-benar tidak ingin mengganggunya. Bang! Palem Grand Universe lainnya. Telapak tangan ini benar-benar terbang menuju Long Fei, langsung membombardirnya menjadi ampas. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar dengan wajah tidak percaya. Ye Yuan benar-benar berani membunuh orang. Long Fei adalah putra Penatua Long Yu. Apakah orang ini gila? Ye Yuan tidak ragu-ragu. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan lainnya. Long Cheng sudah mati. Dalam sekejap, Ye Yuan benar-benar membunuh Long Fei dan Long Cheng, dua pembangkit tenaga listrik muda yang perkasa ini. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju Long Hao. Ekspresi Long Hao berubah drastis, ekspresi ketakutan akhirnya terlihat di wajahnya. Dia roboh di tanah dan bergeser ke belakang, berkata dengan gemetar, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku, aku adalah cucu dari Penatua Pelindung Long Chi. Petik dua. Oh, begitukah? Saya memberi Anda kesempatan, Anda yang tidak memahaminya sendiri. Karena itu masalahnya, pergilah dan mati. Petik dua. Ye Yuan berkata dengan acuh-ta'acuh, sebuah telapak tangan terangkat sekali lagi. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Orang ini benar-benar orang gila. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangan Ye Yuan. Kulit Long Hao menjadi pucat. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan tiba-tiba bergegas ke kejauhan. Ye Yuan hanya tertawa dingin. Bersaing dalam kecepatan, siapa yang bisa mengalahkannya. Tapi tepat pada saat ini, aura yang kuat hingga ekstrim tiba-tiba turun. Jelas, keributan di sini sudah mengejutkan Ecelon atas Rhaindragon Stronghold. Nak, kamu berani. Berhenti sekarang juga. Empyrean ini akan mengampuni hidupmu. Suara khawatir dan marah datang dari atas kehampaan. Ini ayah Long Hao, Empyrean Long Yu. Dia telah tiba, anak manusia ini pasti sudah mati. Long Hao benar-benar diberkati. Untungnya, Empyrean Long Yu tiba tepat waktu, dia bisa lolos dari kematian. Petik 2. Ketika Long Hao mendengar suara ayahnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Hahaha, nak, ayahku telah tiba. Dengan ini, kamu pasti mati. Long Hao berbalik dan berkata sambil tertawa liar. Oh, begitukah? Tepat pada saat ini, suara sedingin Ester dengar di telinganya. Bab 2132, Anda tidak bisa membunuhnya. Kegembiraan liar yang memenuhi dadanya langsung berubah menjadi teror tanpa batas. Ekspresi Long Hao berubah dengan liar, ketakutan sampai jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia tidak memahaminya. Bukankah ayahnya sudah datang? Bagaimana orang ini bergerak di sampingnya? Ini adalah pemikiran terakhir di benaknya. Setelah detik ini, dia benar-benar diledakkan menjadi residu oleh Ye Yuan. Hao R. Di belakang, terdengar raungan marah Long Yu yang mengejutkan. Dia berhasil dengan kecepatan tercepatnya dan mengunci Ye Yuan dengan kekuatan dunia yang kuat, berencana membunuh Ye Yuan dengan satu pukulan. Dalam pandangannya, seorang ahli perkasa Empirean tahap akhir mengunci seorang seniman bela diri alam dewa sejati, bagaimana mungkin pihak lain masih memiliki kekuatan untuk membalas. Namun, dia salah perhitungan. Ye Yuan seperti roti, menjauh dari kekuatan dunianya. Ye Yuan kemudian pindah ke samping Long Hao dan membunuhnya. Pada saat ini, semua anggota klan naga menatap tercengang dengan mulut ternganga, melihat sosok yang sedikit kurus itu dengan tidak percaya. Siapa anak ini? Mengapa dia begitu kuat? Petik 2. Empirean Long Yu adalah ahli perkasa Empirean tahap akhir, tapi dia benar-benar gagal menahan bocah manusia itu. Itu tadi hukum tata ruang, kan? Itu hukum tertinggi. Terlebih lagi, melihat penampilannya, dia sepertinya sudah memahami dengan sangat dalam. Petik 2. Ahli rilem dewa sejati sama lemahnya dengan semut di depan pembangkit tenaga listrik rilem Empirean. Tapi Yeyuan, semut ini, mengguncang serangan terakhir Empirean Long Yu dan bahkan membunuh Long Hao. Kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Tapi yang lebih mengejutkan semua orang adalah keberanian Yeyuan. Seorang manusia benar-benar berani membunuh tiga naga berturut-turut dengan sangat arogan di dunia semusup resi timur. Luasnya jiwa ini tidak punya pilihan selain membuat orang kagum. Hanya saja hasil akhirnya sudah diputuskan. Empirean Long Yu menatap Yeyuan dengan dingin dan menggertakan giginya karena kebencian saat dia berkata, Bagus. Baik sekali, Empirean ini sudah tiba dan Anda sebenarnya masih berani memberikan pukulan mematikan. Yakinlah, Empirean ini tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Petik 2. Yeyuan menoleh untuk melihat Empirean Long Yu dan berkata dengan dingin, Kamu ingin membunuhku, jadi mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Omong kosong, bagaimana bisa manusia biasa dibandingkan dengan ras naga manusia? Tidak perlu berkata lagi, besiaplah untuk menderita murka Empirean ini. Petik 2. Di tengah raungan marah, aura Empirean Long Yu tiba-tiba meletus. Tekanan ras naga yang mengamuk menghancurkan ke arah Yeyuan dengan hiru pikuk. Empirean Long Yu mengulurkan tangannya dan membuat tindakan menyambar. Sebuah cakar besar menjulur keluar dari kehampaan dan langsung meraih Yeyuan. Tekanan yang mengerikan itu membuat wajah orang berubah. Jika cakar ini mendarat, tubuh berdaging Yeyuan pasti akan berubah menjadi abu. Yeyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak mengambil tindakan apapun, dan juga sepertinya tidak berniat berlari. Tapi tepat pada saat ini, sesosok perlahan keluar dari kehampaan dan hanya melambaikan tangan dengan ringan. Cakar besar itu langsung hancur menjadi gerakan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Empyrean Long Yu berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, Long Xi, apa artinya ini? Orang yang keluar dari kehampaan ini tepatnya adalah Long Xi. Empyrean Long Yu benar-benar membuat sedikit dari Long Xi dengan mengandalkan ayahnya. Biasanya, dia hanya sedikit sombong. Tapi sekarang, Long Hao terbunuh, dibawa amarah Long Yu, bagaimana dia masih peduli dengan Long Xi. Jika bukan karena kekuatan Long Xi terlalu kuat, dia akan lama memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Alis Long Xi berkerut sedikit dan dia berkata dengan suara serius, kamu tidak bisa membunuhnya. Empyrean Long Yu berkata dengan sangat marah, Long Xi, urusanmu, secara alami akan ada ayah yang menemukanmu untuk menyelesaikan skor. Sekarang, yang kamu bawa ini membunuh Hao Er, tapi kamu benar-benar bilang aku tidak bisa membunuhnya. Berdasarkan apa? Petik 2 Long Xi berkata dengan dingin, berdasarkan itu dia adalah sage kedua. Sage kedua, apa itu? Apakah itu sangat mengesankan? Serangkaian suara bingung datang dari dalam kerumunan. Tapi ekspresi empyrean Long Yu berubah. Dengan statusnya, dia secara alami mendengar sebelum apa itu second sage. Itu secara pribadi diberikan oleh Imam Besar Leluhur Suci. Kecuali, hanya gelar sage kedua dan dia ingin menekannya. Jadi bagaimana jika Imam Besar Leluhur Suci, orang-orang Imam Besar Leluhur Suci membunuh seseorang di klan naga. Mungkinkah klan naga kita masih belum bisa menyentuhnya? Kapan Imam Besar Leluhur Suci mulai mengintervensi klan naga kita? Long Xi, kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Mungkinkah kamu menyerahkan bagianmu dengan Imam Besar Leluhur Suci setelah melakukan perjalanan keluar? Empyrean Long Yu berkata sambil tersenyum dingin. Kata-kata ini agak tajam, malah menuduh motif pribadi. Empyrean Long Yu jelas bukan orang yang baik hati, berencana menggunakan insiden ini untuk memadamkan Long Xi untuk selamanya. Long Xi memberi Empyrean Long Yu pandangan simpatik dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak keberatan untuk meluncurkan Perang Surgawi untuk Long Hao, aku bisa minggir sekarang. Bisakah kamu memikulnya? Petik 2 Saat Perang Surgawi, dua kata keluar, murid Empyrean Long Yu mengerut. Perang Surgawi, huhu, apa kamu bercanda? Akankah Imam Besar Leluhur Suci meluncurkan Perang Dewa hanya untuk alam dewa sejati. Empyrean Long Yu berkata dengan tatapan menghina. Dalam pandangannya, Long Xi membuatnya takut, membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Dia tahu apa arti Second Sage, tapi dia hanya tahu satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya. Berita tentang Ye Yuan menyelesaikan Asnot sudah menyebar di wilayah Demon Define dengan keriuhan. Tapi hampir tidak ada orang di dunia Semui Suppression yang tahu. Long Xi berkata dengan acu-ta'acu, kamu tidak menyadarinya, tapi Ye Yuan memecahkan game catur abadi, tanya tidak. Dia duduk dan berdebat tentang dao dengan leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Saat ini, di wilayah Demon Define, Ye Yuan sudah di atas jutaan dan hanya memiliki satu orang di atasnya. Oh, benar, Qi Zen dari klan Kilin memprovokasi Ye Yuan dan dibunuh olehnya. Klan Kilin mengirim Kaisar Surgawi Ziksu, tetapi pada akhirnya, mereka kembali dengan kekalahan dan tidak lagi menyebutkan masalah Qi Zen. Bagaimana menurut Mulong Hao dibandingkan dengan Qi Zen? Petik 2 Setiap kata tambahan yang dikatakan Long Zi, ekspresi wajah Long Yu menjadi lebih terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa bocah rilem dewa sejati di depannya ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Oh, benar, masalah meluncurkan perang dewa tidak dikatakan oleh Kaisar ini. Pada saat itu, murid ketujuh imam besar leluhur suci, Hai Priya Star Drive, membawa As Not Over dan secara pribadi mengatakannya kepada Kaisar Surgawi Ziksu, Long Zi menjelaskan lebih lanjut. Kata-kata Long Zi membangkitkan gelombang besar di hati Rindragon Stronghold. Ini, manusia ini sebenarnya memiliki latar belakang yang bagus. Bukankah dia manusia? Mengapa dia menjadi petapa kedua ras iblis? Petik 2 Qi Zen, itulah alkemis terkuat generasi muda klan Kilin. Saat itu, ketika dia datang ke klan naga, dia bahkan mengalahkan Long Xiaohai. Dia benar-benar dibunuh oleh anak ini begitu saja. Petik 2 Satu demi satu berita meledak di telinga klan naga seperti bom satu demi satu. Setiap insiden tidak terbayangkan, tetapi diselesaikan oleh Ye Yuan sendiri. Ekspresi Long Yu menjadi sangat jelek. Jika apa yang dikatakan Long Zi benar, maka tidak ada kemungkinan baginya untuk membalas dendam pada Long Hao. Tidak masalah jika dia membunuh Ye Yuan, tapi kemarahan imam besar leluhur suci bukanlah apa yang bisa ditanggung oleh siapapun. Setelah perang dewa dimulai, klan naga pasti akan menderita banyak korban. Pada saat itu, dia akan menjadi pendosa klan naga. Sekarang, apakah kamu masih ingin membunuhnya? Long Zi berkata dengan dingin. Sambil berbicara, Long Zi melihat ke arah Ye Yuan, yang terakhir memiliki tampilan yang tenang dan terkumpul. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Melihat adegan ini, Long Zi tidak bisa menahan perasaan kesal. Orang ini menyebabkan masalah besar pada hari kedua dia datang ke klan naga. Jika dia sudah lama mengetahui ini, dia tidak akan membawa Ye Yuan ke sini. Bocah ini memang sangat berbakat, membuat dunia mendesah kagum. Tapi kemampuannya untuk menimbulkan masalah juga sangat bagus. Bab 2133, jangan membuat tontonan sendiri. Ekspresi Long Yu berkedip tanpa henti, wajahnya meronta-ronta. Tepat pada saat ini, sesosok perlahan keluar dari kehampaan. Melihat kedatangan itu, Long Yu tampaknya telah menggenggam sedotan penyelamat hidup dan berkata dengan terkejut, Ayah. Kedatangannya justru Kaisar Surgawi Longchi. Kaisar Surgawi Longchi memandang Ye Yuan, tatapannya sedingin es. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana Is Suppression Pseudoworld memiliki naga yang tak terhitung jumlahnya. Melalui penyebaran generasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu itulah skala hari ini. Namun meski begitu, skala benteng ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kota manusia. Pada kenyataannya, penyebaran ras naga dibandingkan dengan manusia atau bahkan ras iblis biasa jauh lebih sulit. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu Longchi atau Longyu, mereka sangat menghargai Longhao keturunan ini. Sekarang, dia benar-benar mati di tangan Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin kedua orang ini tidak marah? Dia dari ras naga, Kaisar Surgawi Longchi berkata dengan dingin. Semua orang tercengang, tidak tahu apa arti kata-kata Kaisar Surgawi Longchi. Longchi sepertinya telah memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah saat dia berkata, Longchi, apa yang kamu inginkan? Longchi sudah melaporkan ke klan tentang masalah Ye Yuan. Demikian pula seorang penatua pelindung, Longchi secara alami menyadari identitas asli Ye Yuan. Longchi berkata dengan dingin, karena diaras naga, maka secara alami harus dijaga sesuai dengan aturan klan naga. Kedua mata Longchi sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, Longchi. Apakah Anda ingin memasukkan klan naga ke dalam api perang? Petik 2. Longchi, Perang Dewa, dua kata, membuatmu takut sampai seperti ini. Klan naga kami memandang rendah ke langit dan segudang alam. Kapan kita menjadi begitu pengecut dan lemah? Petik 2. Kalau begitu kita juga tidak bisa melibatkan klan naga ke dalam perang karena cucumu. Mungkinkah hanya Longhao yang lebih penting daripada seluruh klan naga? Petik 2. Longchi merenung sejenak dan membuka mulutnya dan berkata, karena itu masalahnya, adakan pertemuan sesepuh kalau begitu. Kaisar ini tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Petik 2. Selesai berbicara, Longchi berbalik dan pergi. Orang-orang klan naga semua memiliki tatapan tercengang dan mulut mereka menganga. Mereka semua mengira Yeyuan pasti sudah mati. Pada akhirnya, Empyrean Longyu tidak membunuhnya. Kaisar surgawi Longchi datang dan juga tidak membunuhnya. Ini benar-benar sejarah pertama di Rhin Dragon Stronghold. Tetapi semua orang juga jelas di hati mereka bahwa setelah masalah ini dibawa ke asosiasi para tetua, kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik. Longchi memandang Yeyuan, wajahnya marah karena gagal memenuhi harapan saat dia berkata, kamu, orang ini, benar-benar dapat menimbulkan masalah. Tapi Yeyuan berkata dengan dingin, tidak ada hubungannya denganku. Mereka lah yang memprovokasi saya lebih dulu. Petik 2. Menjelaskan masalah ini dalam beberapa kata, Longchi juga tidak bisa berkata-kata. Longhao ini bisa memprovokasi siapapun, tetapi dia memprovokasi bintang jahat ini. Jadi, dia berhak untuk dibunuh. Yeyuan tidak peduli bahwa orang itu adalah cucu penatua pelindung. Memprovokasi dia, seseorang harus bersiap untuk menanggung amarahnya. Orang ini tidak mundur sedikitpun ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi juga. Mengapa dia memperhatikan konsekuensi membunuh Longhao kecil yang lemah? Saat itu, dia menekan Kaisar Surgawi Saoyun dan klan Kilin untuk berlutut dengan kekuatannya sendiri, dan dia benar-benar mengabaikan konsekuensinya. Mendesah, kamu puas membunuh seseorang, tapi tempat ini sama sekali bukan ras iblis dunia luar. Longchi tidak mau meninggalkan masalah ini, jadi dia pasti akan memikirkan cara untuk membunuhmu. Kata Longchi sambil menghela nafas. Ketika tentara datang, gunakan seorang jenderal untuk menahan mereka. Saat air naik, gunakan kotoran untuk menahannya kembali. Takut padanya untuk apa? Yeyuan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Luer dan Yang Fer juga mendekat. Luer berkata dengan ekspresi sedih, Tuan muda, itu semua salah Luer, membuat masalah untukmu. Yeyuan tersenyum penuh kasih sayang dan berkata, di mana kamu memprovokasi masalah. Masalah lah yang memprovokasi Anda, itu saja. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang bertindak sembarangan dan membabi buta. Petik 2. Luer berkata dengan cemas, tapi, tidak ada tapian, apakah Anda masih belum mengetahui kemampuan Tuan muda Anda? Yeyuan langsung memotong. Di bawah kepemimpinan Longzi, Yeyuan memasuki sebuah rumah batu. Saat memasuki rumah batu, dia memasuki ruang lain. Di atas kekosongan, 5 naga besar berputar-putar di atas, memberi orang kekuatan pencegahan yang sangat kuat. Sengaja membuat segalanya membingungkan, Yeyuan terlihat jijik dan perlahan berjalan ke luar angkasa. Naga raksasa paling kiri membuka mulutnya dan berkata, Yeyuan, karena kamu adalah ras naga, mengapa kamu tidak berlutut ketika kamu melihat kami? Yeyuan menatapnya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, membuatku berlutut, juga bisa. Selama Anda bisa mengalahkan saya dengan kekuatan garis keturunan. Petik 2. Tidak perlu ditebak, naga raksasa ini secara alami adalah Longzi tanpa keraguan. Yeyuan secara alami tidak memiliki pendapat yang baik tentang Longzi ini. Mampu membesarkan Longhao cucu semacam itu, seberapa baik orang ini. Benar saja, saat dia membuka mulutnya, Yeyuan merasakan nada sombong itu. Kemungkinan besar, pria ini juga berbicara seperti ini secara normal. Mendengus, kaulah yang mengatakannya, berlutut. Longzi mendengus dingin, kekuatan garis keturunan naga sejati yang kuat menekan Yeyuan mirip dengan gunung raksasa. Meskipun dia tahu bahwa Yeyuan pasti memiliki ketergantungan, keberadaan macam apa dia, Longzi. Mengapa dia peduli tentang kebanggaan naga peringkat 6 yang lemah? Sebagai pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, garis keturunannya sangat murni, sudah berkembang menjadi semacam puncak ras naga. Bagaimana mungkin Yeyuan menahan penindasannya? Hanya saja ketika Longzi di samping Yeyuan melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi yang aneh. Ketika dia melapor ke klan, secara alami tidak mungkin untuk menutupi semua detail tidak peduli seberapa sepele. Para tetua ini tahu bahwa Yeyuan adalah ras naga, tetapi mereka tidak tahu seberapa murni garis keturunan ras naga Yeyuan. Mampu bersaing dengan imam besar leluhur suci, tingkat keberadaan itu, dengan kehendak naga sejati, akankah kekuatan garis keturunan Yeyuan dari jenis yang umum? Kekuatan-kekuatan garis keturunan tidak terkait dengan ranah kultivasi. Selama garis keturunan cukup murni, bahkan jika itu adalah keberadaan Kaisar Surgawi puncak yang kuat, yang lemah juga bisa menolak. Benar saja, Yeyuan tertawa dingin. Tekanan garis darah ras naga di tubuhnya tiba-tiba berkembang. Aura yang menakjubkan melonjak ke langit, menekan tekanan longchi. Bang! Dua tekanan besar bertabrakan tiba-tiba, menyebabkan kekosongan bergetar. Murid longchi menciut dan dia berteriak kaget, tidak mungkin. Bagaimana kekuatan garis keturunan Anda bisa begitu kuat? Petik 2. Sedikit ejekan melintas di sudut mulut Yeyuan dan dia berkata dengan dingin, ini adalah kekuatan garis keturunanmu. Sepertinya potensi Anda sudah cukup banyak habis. Petik 2. Dengan satu pertukaran, Yeyuan merasakan kekuatan garis keturunan longchi. Baginya untuk dapat berkultivasi ke alamnya saat ini, pada dasarnya dia sudah mencapai akhir. Hanya saja kata-kata Yeyuan dengan jelas menusup tempat sakit longchi. Yeyuan dengan jelas melihat sudut mulut naga raksasa itu berkedut, jelas sangat marah. Di atas kehampaan, longchi meraum marah dan berkata, Tuan-tuan, anak ini terlalu sombong, tidak menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua. Semuanya, serang bersama untuk menekan. Petik 2. Longchi tidak bisa menangani Yeyuan sendirian dan sebenarnya tanpa malu-malu mengundang yang lain untuk mengambil tindakan. Beberapa orang baru saja akan bergerak, tapi mereka kemudian mendengar longchi berkata dengan dingin, berhentilah membuat tontonan sendiri. Bahkan menghitung Tuan Naga, itu juga tidak mungkin untuk menekan Yeyuan. Petik 2. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya itu. Petik 2. Longchi, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Beberapa tetua pelindung yang hebat jelas tidak mempercayai kata-kata longchi, memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Enam kaisar surgawi yang hebat membuat gerakan pada saat yang sama sebenarnya tidak bisa menekan naga peringkat 6 yang sangat kecil. Longchi tertawa sendiri dan berkata, berbicara omong kosong. Itu karena Anda semua tidak melihat bagaimana dia menyelesaikan tanya tidak. Dia mengalahkan leluhur obat dengan pedang kemauan, dengan paksa melawan imam besar leluhur suci dengan kehendak naganya yang sebenarnya, dan menghancurkan cakrawala dengan kehendak ilinnya, menghancurkan dunia yang dibuat oleh leluhur pengobatan dan leluhur suci, dua orang. Apakah kalian berpikir bahwa Anda lebih kuat dari leluhur obat dan imam besar leluhur suci? Petik 2. Bab 2134, mengancam. Ini, bagaimana ini mungkin? Di atas kehampaan terdengar teriakan seruan dari kelompok Kaisar Surgawi Rasnaga. Kata-kata yang dikatakan Longzi benar-benar terlalu tak terbayangkan. Huhu, apa kalian semua mengira Asnot, permainan catur abadi ini, semudah itu dipecahkan. Jika bukan karena memiliki kemampuan yang luar biasa, bagaimana Yeyuan bisa keluar dari Asnot? Kata Longzi dengan ekspresi mengejek. Bahkan sampai sekarang, Longzi menahan Yeyuan dengan kekaguman dan penghormatan juga. Orang-orang yang menyaksikan seluruh proses Yeyuan membersihkan Asnot akan menghormati Yeyuan dari lubuk hati mereka. Di bawah tekanan imam besar pengobatan leluhur dan leluhur suci, apa yang dihitung oleh Kaisar Surgawi? Nak, kau mempermainkanku. Longzi tiba-tiba tersadar dan mencela dengan marah. Setelah Yeyuan masuk, dia dengan sengaja mengatakan agar dia menggunakan penindasan dengan kekuatan garis keturunan. Sebenarnya, Yeyuan benar-benar tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan garis keturunannya, Longzi, dia tidak bisa menekan Yeyuan sama sekali. Membodohi dirinya sendiri, itu saja. Namun, dia jatuh cinta padanya. Yeyuan bisa bersaing dengan imam besar leluhur suci, pembangkit tenaga listrik semacam itu, dengan kehendak naga sejati. Seberapa murni garis keturunannya? Bukankah memanfaatkan kekuatan garis keturunan di depannya sama dengan mengajari nenek seseorang cara menghisap telur? Orang ini sengaja melakukannya. Huhu, kamu belum dianggap terlalu bodoh, kata Yeyuan sambil tertawa. Apa yang tidak dianggap terlalu bodoh? Itu terlalu bodoh. Longzi sudah mengatakan hasilnya sebelum mereka menyadari kebenaran. Bagaimana jika tidak bodoh? Bocah, kaisar ini akan mencabik-cabikmu. Raungan marah Longzi datang dari atas kehampaan. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tekanan menakjubkan menyelimuti dan akan memusnahkan Yeyuan. Tapi tepat pada saat ini, sosok cantik perlahan keluar dari kehampaan dan berkata dengan dingin, apa yang kamu coba lakukan, Longzi? Apakah Anda ingin membuat Rindragon Stronghold menjadi orang berdosa klan naga yang dikutuk selama berabad-abad? Petik 2 Kedatangan itu didandani dengan bulu putih, rambut hitam halus berliku-liku, indah tanpa batas. Yeyuan melihat ke atas, wanita ini sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan Long Xiaocun. Wajah Longzi menunduk dan dia berkata dengan agak-nggan, aku menghormati Tuan Naga. Saat yang lain melihat wanita ini, mereka juga masing-masing sujud. Yeyuan tidak menyangka bahwa Raja Naga Rindragon Stronghold ini sebenarnya adalah seorang wanita. Dewa Naga melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, semua kembali ke tubuh aslimu untuk apa? Mencoba menakut-nakuti orang, kenapa kamu tidak menyimpannya? Petik 2 Longci dan yang lainnya pulih kepenampilan aslinya, semua memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Mereka melakukannya untuk menakut-nakuti orang, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka gagal menakut-nakuti orang dan bahkan sama sekali kehilangan muka. Kamu Yeyuan. Tuan Naga memandang Yeyuan dan mulai menilai dia. Yeyuan menghormati Dragon Lord. Yeyuan menangkupkan tinjunya dan berkata. Longci sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu dan berkata dengan suara serius. Tuan Naga, bocah ini tidak membedakan hitam dari putih dan membunuh tiga orang Longhao ketika dia baru saja tiba di klan Naga. Dia melakukan kejahatan yang mengerikan dan pasti tidak bisa ditolerir. Alis hitam Dragon Lord berkerut sedikit ketika dia mendengar itu dan berkata, insiden ini jelas Longhao tiga orang yang salah pertama, bukankah elder Longci terlalu sombong. Longhao melukai Luer dan Yang Feier dan bahkan ingin secara paksa menangkap kedua orang itu di depan umum. Banyak orang melihatnya, jadi tentu saja tidak sulit bagi Dewa Naga untuk ingin mengetahuinya. Kecuali, bagi pembangkit tenaga listrik seperti Longci, bagaimana bisa ada yang benar atau salah? Dia kuat, jadi dia alasan. Longci mendengus dingin dan berkata, sombong. Hehehe, bahkan jika H.R. melakukan pelanggaran berat, itu juga bukan gilirannya untuk datang dan mengeksekusinya. Selain itu, hanya dua gadis manusia yang sangat sedikit, H.R. menyukai mereka adalah kekayaan mereka. Petik 2 Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata sambil tersenyum dingin, memang, tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Dalam pandangan saya, cucu Anda adalah setumpuk kotoran anjing. Dibunuh lalu dibunuh, bagaimana? Mungkinkah kamu berani membunuhku? Petik 2 Kamu Longci tersedak dan hampir tertahan sampai dia mengalami luka dalam. Identitas Ye Yuan terlalu sensitif, dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Kejahatan meluncurkan perang surgawi bukanlah apa yang bisa dia pundak. Huh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kaisar ini tidak dapat melakukan apapun padamu? Longci berkata dengan marah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan menemukan bahwa Longci sepertinya meremehkan Dragon Lord. Sepertinya orang yang mengatur hal-hal di sini adalah dia. Longci tertawa dingin dan dia berkata, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, beberapa orang di sekitarmu. Kaisar ini bisa membunuh mereka. Cahaya cemerlang tiba-tiba bersinar dari mata Ye Yuan, tekanan garis darah di tubuhnya tiba-tiba mekar, dan dia berkata dengan suara dingin, jika kamu berani menyentuhnya, kamu ini pasti akan menginjak-injak Rindragon Stronghold Anda di masa depan. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menunggu dan melihat. Petik 2 Kedua mata Longci menyipit, dia melihat ketetapan hati yang tak tertandingi di mata Ye Yuan. Dia tidak meragukan bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan ini. Dengan bakat Ye Yuan, mencapai alam kaisar surgawi hampir pasti. Swosh! Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba menerobos ke ruang ini. Longci, jika kamu berani mempersulit Ye Yuan, aku, Long Xiao Chun, pasti tidak akan melepaskanmu. Long Xiao Chun tiba. Ketika Tuan Naga melihat Long Xiao Chun, alisnya berkerut dan dia memarahi Xiao Chun panjang. Anda dengan sewenang-wenang menerobos kepertemuan tetua, di mana rasa kesopanan. Petik 2 Ketika Long Xiao Chun melihat Dragon Lord, wajahnya yang cantik tidak bisa membantu menjadi kaku. Tetapi dengan sangat cepat, dia dengan keras kepala berkata lagi, Ibu, masalah ini jelas merupakan kesalahan Long Hao, bahkan kematian tidak dapat menebus dosa-dosanya. Jadi mengapa menghukum Ye Yuan? Petik 2 Ketika Longci melihat Long Xiao Chun tiba, dia tidak marah tetapi malah sangat gembira. Hanya untuk melihatnya mendengus dingin dan berkata, Tuan Naga, Long Xiao Chun melanggar pertemuan tetua dan tidak menunjukkan rasa hormat untuk orang yang lebih tua, saya bertanya-tanya apa yang seharusnya menjadi hukuman. Ekspresi Dragon Lord berubah, dan dia berkata dengan marah, Long Xiao Chun. Tetap jangan mundur, kaisar ini akan memasukkanmu ke dalam kurungan selama seribu tahun. Petik 2 Long Xiao Chun mengertakkan giginya dan berkata dengan keras kepala, bahkan jika kamu mengurungku selama seribu tahun, aku juga tidak bisa membiarkan kalian menyakiti Ye Yuan. Dia dibawa kemari olehku, jadi aku harus membawanya keluar dengan selamat. Petik 2 Melihat Long Xiao Chun membelanya seperti ini, Ye Yuan tergerak. Dia tertawa dan berkata, Xiao Chun, kamu mundur dulu. Orang tua ini tidak berani menyentuhku. Petik 2 Long Xiao Chun berkedip beberapa kali dan berkata, benarkah? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja itu nyata. Jika makhluk tua ini berani membunuhku, mengapa dia mengadakan pertemuan tetua? Petik 2 Long Xiao Chun memiringkan kepalanya dan memikirkannya, sepertinya itu kebenaran. Oleh karena itu, dia menganggupkan kepalanya dengan senang dan berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan menunggumu di luar. Setelah Long Xiao Chun pergi, Long Chi tertawa dingin dan berkata, nak, apakah kamu bisa hidup sampai saat itu masih belum diketahui? Tuan Naga, bahkan jika aku tidak bisa menyentuh Ye Yuan, tidak ada masalah dengan kaisar ini membunuh beberapa bangsanya untuk melampiaskan amarahku, kan? Kamu tidak akan melindungi beberapa manusia, kan? Ketika Tuan Naga mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Tapi ekspresi Ye Yuan berubah. Perubahan sikap Dragon Lord membuat hatinya tenggelam ke dasar. Ketika Long Chi melihat ekspresi Ye Yuan, dia sangat senang. Bocah ini seperti landak, tidak mendengarkan alasan atau membungku untuk memaksa. Tapi penyelidikannya sebelumnya dengan jelas menemukan kelemahan Ye Yuan. Kelemahannya adalah orang-orang di sekitarnya. Melihat bahwa Tuan Naga masih ragu-ragu, Long Chi meningkatkan dosisnya dan berkata, Jika Tuan Naga bersikeras menunjukkan keberpihakan pada manusia, maka Kaisar ini hanya dapat memulai pertemuan tetua untuk memutuskan dengan pemungutan suara. Ye Yuan melihat bahwa situasinya tidak benar dan berkata dengan suara dingin, Anjing tua, apa yang kamu inginkan? Long Chi ini suatu kondisi, Kaisar ini dapat membiarkan beberapa orang pergi. Petik 2. Kedua mata Ye Yuan menyipit, dan dia berkata dengan suara serius, kondisi apa? Long Chi terkekeh dan terlihat puas karena rencananya yang jahat berhasil saat dia berkata, tanda tangani perjanjian hidup dan mati. Katakan saja bahwa Anda dengan Sukarela memasuki gua mata naga dan semuanya tidak ada hubungannya dengan klan naga. Selama Anda bisa melakukannya, Kaisar ini akan mengampuni nyawa mereka. Petik 2. Bab 2135, Gua Mata Naga Gua Mata Naga tidak mungkin. Mendengar nama ini, ekspresi Dewa Naga berubah, dan dia langsung menolaknya. Long Chi tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu menurut maksud Tuan Naga, H.O.R. mati sia-sia. Atau apakah kau akan membiarkan Kaisar ini pergi dan membunuh beberapa manusia itu untuk membalas dendam untuk H.O.R.? Petik 2. Tatapan Dewa Naga menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Gua Mata Naga adalah area terlarang Klan Naga. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi melakukannya, akan sulit untuk keluar juga. Anda meminta Yeyuan untuk masuk, bukankah itu membuatnya mencari kematian? Petik 2. Lelucon yang luar biasa, tidak membiarkan dia pergi ke tempat yang berbahaya, mungkinkah membiarkan dia pergi ke tempat yang aman. Kaisar ini tidak memukulnya sampai mati dengan satu tamparan sudah sangat membuat frustrasi. Adapun Gua Mata Naga, jika dia benar-benar memiliki takdir yang menentang surga dan keluar dari sana, maka Kaisar ini juga tidak akan berkata apa-apa lagi. Long Chi menatap Yeyuan dan berkata sambil tertawa dingin. Gua Mata Naga dipenuhi dengan bahaya. Lupakan tentang peringkat 6, bahkan jika itu peringkat 7, tidak ada yang keluar sebelumnya juga. Kecuali jika kekuatan seseorang mencapai alam Kaisar Surgawi, barulah seseorang hampir tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski begitu, itu juga sangat berbahaya. Long Chi tidak percaya bahwa Yeyuan benar-benar bisa keluar setelah memasuki Gua Mata Naga. Adapun perjanjian itu, itu hanya bisa digunakan dengan baik untuk menangani kemarahan Imam Besar Leluhur Suci. Bisa dikatakan memuaskan kedua belah pihak. Membunuh Yeyuan dan juga meninggalkan Imam Besar Leluhur Suci tanpa berkata apa-apa. Berpikir sampai di sini, Long Chi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya dengan gembira. Ide yang sangat jenius, hanya dia yang bisa menemukannya. Baiklah, aku akan pergi. Tatapan Yeyuan menjadi berat saat dia berkata. Tuan Naga mengerutkan kening dan berkata, anak muda, kamu tidak tahu tempat seperti apa Gua Mata Naga itu dan berani menyetujuinya. Dewa ini memberitahu Anda, masuk dengan kekuatan Anda pasti kematian. Petik 2. Yeyuan mengerti bahwa Tuan Naga peduli padanya kemungkinan besar karena Long Xiaocun. Tapi Long Chi ini sangat licik dan pasti tidak akan memberinya kesempatan. Jika dia tidak masuk, dia mungkin akan benar-benar bergerak melawan Luer mereka semua. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan Naga. Yeyuan menghargainya. Tapi jadi bagaimana meskipun itu sarang naga atau sarang harimau? Adegan macam apa yang belum pernah aku, Yeyuan lihat sebelumnya. Oh, Ting, tentu, saya bisa masuk, tetapi Anda harus bersumpah-sumpah Dao Surgawi. Anda sama sekali tidak diizinkan untuk menyakiti Luer mereka semua. Yeyuan memandang Long Chi dan berkata dengan suara yang dalam. Haha, cukup terus terang. Anda yakin, selama Anda menandatangani perjanjian, Kaisar ini secara alami akan bersumpah atas sumpah Dao Surgawi untuk menenangkan pikiran Anda, kata Long Chi sambil tertawa keras. Keluar dari rumah batu, Long Xiao Chun dan Long Xiao Hai segera datang untuk menyapa. Yeyuan, mereka tidak mempersulitmu, kan? kata Long Xiao Chun. Yeyuan tersenyum dan berkata, aku sudah berkata, benda tua itu tidak berani. Baru kemudian Long Xiao Chun mengatur pikirannya untuk istirahat dan berkata sambil tertawa, hei hei, sepertinya sage kedua gelar ini masih cukup berguna. Long Hao itu, aku sudah lama menganggapnya tidak enak dipandang. Terbunuh dengan baik, huh, petik dua. Xiao Chun, Long Xiao Hai memberi tatapan peringatan, yang terakhir buru-buru menutup mulutnya. Lu Air masih tidak terlalu mempercayainya dan berkata, Tuan Muda, apakah ini baik-baik saja? Yeyuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Apakah Anda masih tidak percaya Tuan Muda Anda? petik dua. Ketika Lu Air mendengar ini, barulah dia tersenyum, merasa puas. Jauh di malam hari, Lonesuan muncul di kamar Yeyuan, ekspresinya muram. Pikiran orang lain murni dan tidak curiga. Tapi dia hidup sampai usia lanjut, bagaimana dia bisa benar-benar mengistirahatkan hatinya. Bagaimanapun, tempat ini adalah klan naga dan bukan kuil imam. Benar saja, Yeyuan pasti punya sesuatu untuk dibicarakan dengan memanggilnya ke sini. Yeyuan melihat ekspresi Lonesuan dan tidak bisa menahan senyum saat dia berkata, tidak perlu memiliki ekspresi ini. Bukankah aku baik-baik saja? Petik dua. Ekspresi Lonesuan serius saat dia berkata, saya ingin tahu instruksi apa yang guru miliki. Yeyuan berkata, besok pagi, saya akan memasuki gua mata naga dan mungkin pergi untuk waktu yang sangat lama. Jika saya keluar dalam sepuluh tahun, secara alami tidak ada masalah. Jika saya tidak keluar dalam waktu sepuluh tahun, bawalah mereka dan tinggalkan East Suppression Sudoworld dan kembali ke Heavenly Eagle Imperial City untuk menunggu kabar. Petik dua. Ekspresi Lonesuan berubah dan dia berkata, Tuan, apa? Tempat seperti apa gua mata naga ini? Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi itu pasti tempat yang berbahaya. Anjing tua itu menggunakan hidupmu untuk mengancamku, membuatku memasuki gua mata naga ini. Anda juga tidak perlu memiliki ekspresi ini. Guru telah membersihkan sebelum banyak tempat berbahaya, jadi bagaimana bisa semudah itu anjing tua itu ingin menghukumku sampai mati. Petik dua. Ekspresi Lonesuan serius saat dia berkata, Tapi. Yeyuan berkata dengan dingin, tidak ada tapi. Periode waktu aku tidak ada ini, kau jaga baik-baik luar mereka semua. Jika gadis ini tahu bahwa aku pergi ke gua mata naga, dia pasti tidak akan setuju. Katakan padanya setelah aku pergi. Selain itu, kamu juga harus rajin berlatih alkimia. Setelah guru keluar, saya akan mengevaluasi Anda. Petik dua. Ekspresi Lonesuan berkedip-kedip tanpa henti. Hanya setelah sekian lama dia perlahan menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, guru. Guru harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. Petik dua. Keesokan paginya, sebelum langit cerah, Ye Yuan tiba di luar menara batu yang terletak di tengah Rindragon Stronghold. Longzi sudah menunggu di sana. Kamu benar-benar memikirkannya tentang ini. Saat Anda pergi, kemungkinan besar akan sulit untuk kembali. Kata Longzi. Jika saya tidak pergi, apakah anjing tua itu akan melepaskan saya? Ye Yuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Longzi menghela nafas dan berkata, Jika aku sudah lama tahu akan seperti ini, aku seharusnya tidak membawa kalian ke sini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengatakan sesuatu sekarang sudah terlambat. Tapi aku khawatir tidak mudah bagi anjing tua itu untuk menginginkan hidupku. Petik dua. Ada banyak hal jahat di dalam gua mata naga. Selain itu, mereka sangat ganas. Stoney Brilliant Tower ini digunakan untuk menekan gua mata naga. Longzi memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Ye Yuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gua mata naga sebenarnya berada di tengah-tengah benteng Rindragon. Habitat klan naga sebenarnya dibangun di tempat yang berbahaya. Sepertinya tempat ini secara khusus dibangun untuk menekan gua mata naga. Ayo, ikuti aku. Longzi mereka semua sudah menunggumu. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh formasi larik. Jika tidak, makhluk abadi tidak bisa menyelamatkanmu juga, Longzi memperingatkan. Ye Yuan mengikuti Longzi ke menara batu dan menuruni tangga. Tidak tahu seberapa dalam mereka tenggelam. Tiba-tiba, tiba-tiba menjadi cerah di depan, kedua orang itu tiba di aula besar. Di tengah aula, cahaya ungu berputar, seperti pintu masuk gua. Di dalamnya memancarkan aura iblis jahat yang kental. Ini masih setelah disegel. Tidak diketahui seberapa kuat aura iblis di dalam gua mata naga. Jika seseorang dengan alam dewa surgawi dan di bawah kultifasi ada di sini, mereka kemungkinan akan segera dibekukan menjadi es batu oleh aura iblis ini. Kedua mata Ye Yuan menyipit, segera merasakan bahaya dari gua mata naga ini. Tidak heran ekspresi dewa naga menjadi seperti itu saat dia mendengar gua mata naga. Longzi dan Longyu keduanya ada di sini. Ketika mereka melihat Ye Yuan, mereka tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Ye Yuan, kami datang untuk mengirimmu pergi. Kata-kata Longyu memiliki makna ganda saat dia berkata dengan gembira. Ye Yuan sudah memulihkan ketenangannya dan berkata dengan senyum tipis, kalau begitu aku harus merepotkan kalian. Saya bahkan berpikir bahwa anda harus mengirim Longhao pergi saat ini. Petik 2 Wajah Longci jatuh dan dia berkata dengan senyuman dingin, tenang, disanalah kau menemani di jalan menuju dunia bawah, Hao R tidak akan kesepian. Ye Yuan tertawa saat mendengarnya dan berkata, kalau begitu kalian harus berdoa agar aku tidak mati. Kalau tidak, setelah saya pergi ke sana, dia akan mati sekali lagi. Petik 2 Ketika ayah dan anak dua orang ini melihat penampilan Ye Yuan, mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Huh, lidah raser, lihat apakah kamu masih bisa tertawa setelah memasuki gua mata naga. Cukup omong kosong, membawa kontrak, kata Longci sambil mendengus dingin. Ye Yuan mengeluarkan slip diok dan berkata dengan dingin, bersumpahlah. Bab 2136, Gudang Harta Karun. Menyumpah sumpah Dao Surgawi dan mengambil kontrak, wajah Longci akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Heh, kamu pasti masih berpikir untuk keluar, kan? Memberitahu Anda dengan sangat menyesal, pintu masuk ini satu arah. Seseorang hanya bisa masuk dan tidak keluar. Selanjutnya, setelah Anda masuk, Anda akan dibawa ke tempat lain secara acak. Jika ada banyak monster kuat di sana, selamat. Kamu memenangkan hadiahnya, Longyu berkata dengan puas. Oh, dalam hal ini, Gua Mata Naga tidak memiliki pintu keluar. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika tidak ada jalan keluar, maka itu akan sangat merepotkan. Jika itu adalah dunia tertutup, maka tidak peduli seberapa kuat dia menjadi, juga mustahil untuk keluar dari sana. Bukannya tidak ada. Saya mendengar bahwa ada beberapa celah spasial di dalam Gua Mata Naga yang melintasi antara aliran Turbulen Spasial dan Gua Mata Naga. Tapi di mana celah spasial ini berada, tidak ada yang tahu juga. Oleh karena itu, memasuki Gua Mata Naga sama dengan menyeberangi Rubikon. Longxi berkata dengan suara serius. Longxi tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Bocah, masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Tapi nyawa sedikit manusia itu tidak bisa dijamin, hahaha. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya dan melompat, sosoknya langsung terjun ke pintu masuk gua. Longxi masih ingin melihat penampilan panik Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan begitu lugas, langsung melompat masuk dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Huh, karena tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, anggap saja dirimu segera pergi. Selesai berbicara, sosok Longxi bergerak, menghilang dari Aula besar. Longxi juga sedikit menghela nafas dan berbalik dan pergi. Namun, tidak lama setelah beberapa orang pergi, sesosok diam-diam menyelinap ke Aula. Swosh. Sinar cahaya biru melintas, sosok itu melesat tepat ke gua mata naga. Para penjaga tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika dua penjaga Empyrean Realm melihat pemandangan ini, wajah mereka tidak dapat membantu banyak berubah. Baru saja, itu, sepertinya Longxiao Chun, kan? Sial, bintang malang ini benar-benar memasuki gua mata naga. Semuanya meledak sekarang. Anda menonton di sini, aku akan segera melaporkannya ke Dragonlord. Petik 2 Kedua orang itu ditangkap dengan panik dan meninggalkan Aula besar seperti terbang. Yeyuan hanya merasakan dunia berputar. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia akhirnya mendarat di tanah yang kokoh. Itu adalah dunia asing di depannya. Langit merah darah tampak seperti api yang berkobar di langit, sangat muram. Aura iblis tak terbatas menyerangnya dengan heboh, menembus tepat ke sum-sum. Aura iblis yang ganas, itu berkali-kali lebih kuat dari aura iblis seras iblis. Namun, aura iblis murni seperti itu adalah sumber daya kultivasi yang sangat bagus. Petik 2 Sedikit senyum melintas di sudut mulut Yeyuan. Chaos Heaven Spun Cannon dengan tenang berputar dan mulai menyerap aura iblis dengan gila. Jika seseorang melihat pemandangan ini, bola mata mereka mungkin akan rontok. Setelah aura iblis yang mengerikan ini memasuki tubuh, terlepas dari apakah itu ras iblis atau ras manusia, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya dan akan terkikis oleh aura iblis ini dengan sangat cepat menjadi mayat berjalan. Ketika orang normal datang ke sini, mereka harus memutar esensi surgawi untuk menyingkirkan aura iblis ini. Tapi Yeyuan berbeda, dia langsung menyerapnya. Setelah aura iblis memasuki tubuh, itu segera disempurnakan oleh kanon surgawi Chaos, menjadi bola esensi surgawi kekacauan, menyatu ke pil asal. Pil asal Yeyuan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, tetapi esensi surgawi kekacauan menjadi lebih murni dan lebih murni. Semuanya berawal dari Chaos, semuanya kembali Chaos. Bagi Yeyuan, tidak ada perbedaan antara esensi surgawi apapun, esensi iblis, atau esensi surgawi iblis. Selama itu adalah bentuk energi, itu bisa disempurnakan oleh kanon langit Chaos, pada akhirnya menjadi esensi surgawi Chaos. Selama Yeyuan mau, dia juga bisa meminta esensi surgawi kekacauan untuk meniru segala bentuk energi. Eh, energi iblis di sini benar-benar tonik yang hebat, berkultivasi satu hari secara praktis setara dengan sepuluh hari di dunia luar. Yeyuan menghela nafas secara emosional. Swosh! Objek bola gelap tiba di belakang Yeyuan tanpa suara. Tiba-tiba, benda gelap itu membuka rahangnya yang menganga, memperlihatkan gigi tajam, dan menggigit leher Yeyuan. Puji! Garis cahaya dingin melintas, energi pedang tajam masuk langsung dari rahang yang menganga, menembus-menembus kepala monster itu. Awo! Monster itu mengeluarkan serangkaian tangisan aneh dan jatuh ke tanah, bergerak-gerak beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Yeyuan berbalik dan melihat. Monster ini tampak seperti anjing hitam. Hanya saja rambut di sekujur tubuhnya sangat panjang dan bahkan tidak memiliki mata. Jika tidak membuka mulutnya, maka akan terlihat seperti bola hitam. Monster ini ingin menyergap Yeyuan. Bagaimana bisa tahu bahwa Yeyuan tampaknya telah menumbuhkan mata di belakang kepalanya, langsung memusnahkannya. Ini monster yang mereka bicarakan. Memang sangat kuat. Belum pernah mendengar sebelumnya bahwa dunia surga masih memiliki monster semacam ini. Apa di dunia ini? Kata Yeyuan dengan cemberut. Aura yang keluar dari tubuh monster ini kira-kira sama dengan Dewa Sejati Cakrawala kelima manusia. Tapi serangan sebelumnya, mungkin tiga Dewa Sejati Cakrawala kelima juga tidak cocok. Monster jurang, suara dasles tiba-tiba terdengar. Monster jurang, Anda sedang membicarakan ini. Yeyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dasles menganggup dan berkata, itu benar. Mengikuti terobosan mutiara penekan jiwa ke harta roh Kaisar Surgawi, ingatanku sepertinya telah pulih. Saya merasa sangat akrab dengan gua mata naga ini. Sepertinya aku pernah datang sebelumnya. Petik 2. Yeyuan tercengang saat mendengar itu dan berkata, kamu datang ke sini sebelumnya. Mungkinkah, hutan abadi Surgawi Empyrean datang sebelumnya. Petik 2. Dasles berkata, mungkin, monster jurang ini sangat kuat, manusia dengan peringkat yang sama-sama sekali tidak cocok. Bahkan ada beberapa eksistensi yang kuat di antara mereka yang bahkan dapat melompati dunia ke pertempuran. Yeyuan, kamu harus lebih berhati-hati. Petik 2. Yeyuan menganggup dan berkata, men, aku akan berhati-hati. Eh, apa ini? Petik 2. Yeyuan baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa di samping mayat monster jurang itu, sebuah kristal hitam jatuh. Energi iblis yang sangat kental. Benda ini pasti esensi kehidupan monster jurang. Cek-cek. Energi iblis yang tersimpan di dalam sini bahkan lebih murni dari energi iblis di udara. Petik 2. Melihat kristal hitam ini, kedua mata Yeyuan tidak bisa membantu menerangi. Ketika orang lain melihat energi iblis ini, itu seperti tikus yang melihat kucing. Bahkan mungkin tidak ada waktu untuk lari. Tapi Yeyuan berperilaku seperti dia mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Hahaha, Gua Mata Naga ini benar-benar tempat yang bagus. Dengan kristal hitam semacam ini, aku bisa menembus Dewa Sejati Cakrawala ke-8 dalam waktu yang sangat singkat. Anjing tua itu memaksaku untuk datang ke Gua Mata Naga. Tapi dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa tempat ini hanyalah surga bagiku. Yeyuan menyingkirkan kristal hitam itu dan berkata sambil tertawa keras. Energi iblis di dalam sepotong kristal hitam ini hampir setara dengan pil surgawi peringkat 6. Apa yang paling kurang dari Yeyuan dalam budidayanya? Pil obat. Bahkan jika Yeyuan saat ini memiliki kantong yang dalam, jumlah pil obat yang dibutuhkan budidayanya terlalu besar. Obat roh peringkat 6 sangat berharga. Bahkan jika Yeyuan tidak kekurangan uang, dia juga tidak bisa mendapatkan banyak obat roh. Namun, selama ada aliran pil obat yang tak ada habisnya, budidaya Yeyuan pasti akan sangat cepat. Namun, ada monster jurang yang tak terhitung jumlahnya di sini. Itu setara dengan memiliki pil divine peringkat 6 yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini hanyalah gudang harta karun bagi Yeyuan. Cahaya cemerlang bersinar di mata Yeyuan. Sudah ada rencana gila di kepalanya, berburu monster jurang. Bab 2137, Kakak Sun akan melindungi Anda. Bang, Bang, Bang. Di dalam hutan lebat yang gelap, beberapa sosok bersilangan, situasi pertempuran sangat intens. Sosok putih melewati lebih dari selusin monster hitam. Situasinya sangat berbahaya. Namun, sosok putih itu sangat gesit. Tidak peduli betapa berbahayanya situasinya, dia selalu bisa mengubah bahaya menjadi keamanan pada akhirnya. Pemuda berpakaian putih ini tepatnya adalah Yeyuan. Saat ini, hampir satu tahun sudah berlalu sejak Yeyuan memasuki gua mata naga. Aura Yeyuan jauh lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja masuk. Dalam satu tahun ini, Yeyuan memburu beberapa ribu monster peringkat enam jurang, mendapatkan sejumlah besar kristal hitam. Tentu saja, bagaimana mungkin seseorang tidak mengompol jika sering berjalan di pinggir jalan. Yeyuan secara alami bertemu monster jurang Empyrean Realm sebelumnya juga. Tapi Yeyuan sudah lama bersiap. Dia telah lama meletakkan teknik simpul spasial. Saat dia bertemu dengan monster jurang alam Empyrean, dia akan segera lari. Oleh karena itu, meskipun monster jurang di sini kuat, kemampuan bertahan hidup Yeyuan lebih kuat. Sampai sekarang, Yeyuan juga tidak menghadapi bahaya nyata. True Sword Hollow Edge Sebuah raungan datang, energi pedang tanpa suara langsung meletus dengan energi yang mengerikan. Tiga monster jurang hitam langsung diledakan. Roar, Roar. Monster jurang yang tersisa tampaknya menjadi marah, menerkam ke arah Yeyuan dengan gila. Huh, Anda orang kasar benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Grand Universe Sepalem, Petik 2. Yeyuan mendengus dingin dan tiba-tiba melepaskan telapak tangan. Naga itu berjingkrak di hamparan tanah terbuka yang luas, menjelajahi sembilan langit tanpa halangan. Empat hingga lima monster jurang langsung diledakan. Roar, Roar, Roar. Monster jurang yang tersisa menjadi lebih marah, satu bola gelombang energi yang mengerikan satu demi satu meledak di sisi Yeyuan. True Sword Hollow Edge. Dengan energi pedang tak bersuara lainnya, Yeyuan menuai kehidupan monster jurang tanpa belas kasihan. Berjuang selama sehari semalam, Yeyuan akhirnya memusnahkan semua monster jurang ini. Huh. Kumpulan orang ini benar-benar tangguh, bahkan jika Dewa Sejati Cakrawala ke-9 ada di sini, mereka mungkin akan diledakan dalam satu gerakan oleh mereka juga. Yeyuan mengembuskan napas keruh saat dia berbicara. Kekuatan kumpulan monster jurang ini, semuanya berada di atas alam Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Tapi kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Dewa Sejati Cakrawala ke-9 bukanlah tandingan mereka sama sekali. Kekuatan Yeyuan saat ini sudah mendekati Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Ditambah dengan kekuatan tubuhnya yang berdaging, dia hampir tidak memiliki lawan di bawah Empirean. Namun meski begitu, dengan kekuatannya, dia juga mengerahkan upaya yang luar biasa sebelum membunuh mereka. Yeyuan mengemasi semua kristal hitam dan berkata sambil tersenyum, heh, kumpulan monster jurang ini kuat, tapi kristal hitam juga lebih murni dan lebih kuat. Dengan kumpulan kristal hitam ini, aku seharusnya bisa menerobos kepil asal firmamen ke-8. Petik 2. Dalam satu tahun ini, Yeyuan benar-benar memperlakukan Gua Mata Naga sebagai tanah harta karun budidaya. Selama dia melihat monster peringkat enam jurang, dua mata Yeyuan pasti akan bersinar, membunuh mereka. Jika Longci ada di sini, dia pasti akan marah sampai dia muntah darah. Metodenya yang menurutnya brilian menjadi gaun pengantin Yeyuan. Tapi dalam satu tahun ini, Yeyuan juga menemukan beberapa aturan dunia Gua Mata Naga. Tempat mana yang berbahaya, tempat mana yang aman, tempat mana yang memiliki jurang maut yang kuat datang dan pergi, dia punya ide di dalam hatinya. Selama dia tidak melampaui batas ini, tidak ada bahaya besar. Hutan lebat ini saat ini termasuk dalam tempat yang lebih berbahaya. Ada banyak monster jurang trugat rilem tahap akhir yang datang dan pergi. Menyusul peningkatan kekuatan Yeyuan, monster jurang wilayah awal sudah tidak menimbulkan tantangan baginya. Menemukan tempat terpencil, Yeyuan meletakkan sekelompok formasi susunan pelindung dan mulai memurnikan kristal hitam. Ketika energi iblis memasuki tubuh, alam Yeyuan mulai mengendur. Beberapa hari kemudian, aura Yeyuan melejit, akhirnya melangkah ke pil asal cakra wala kedelapan. Menerobos semakin sulit, perlahan membuka kedua mata, Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesak emosional. Tapi harga yang harus dibayar masih sepadan. Saat ini, meskipun saya berada di pil asal cakra wala kedelapan, dalam hal ketebalan esensi surgawi, saya mungkin bahkan lebih kuat dari dewa sejati cakra wala ke sembilan biasa. Mengesampingkan alam dewa sejati, bahkan ketika menghadapi alam empirean, setidaknya juga bukan tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan lagi. Setelah menerobos ke pil asal cakra wala ke sembilan, ketika saya melepaskan semua sarana saya, bahkan menghadapi empirean cakra wala pertama seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit juga. Petik 2 Tiba-tiba, tatapan Yeyuan menjadi tajam dan dia berkata dengan suara serius, Li Er, setelah aku menerobos alam berikutnya, aku akan menjemputmu pulang. Lin Changqing, dua ribu tahun belum tiba. Tapi aku bertanya-tanya betapa berbakatnya apa yang disebut jenius itu. Petik 2 Sudah hampir seribu tahun dalam sekejap, kerinduan Yeyuan pada Li Er tidak berhenti sedetikpun. Dan sombong Lin Changqing juga segar di benak Yeyuan. Lin Changqing membuat dirinya menjadi seorang jenius yang merasa bahwa Yeyuan seperti semut. Pada saat itu, Yeyuan baru saja memasuki alam dewa surgawi, tetapi Lin Changqing sudah menjadi seorang empirean. Tapi seribu tahun berlalu, Yeyuan sudah menjadi naga yang terbang di langit dan hanya selangkah lagi dari empirean. Dunia apa yang dia, Lin Changqing, kembangkan. Laut hukum terakhir kali, serta membersihkan asnot, keduanya membawa inspirasi yang luar biasa untuk Yeyuan, dengan hasil yang sangat jauh jangkauannya. Mengenai alam berikutnya, Yeyuan sudah memiliki gagasan umum di benaknya. Yeyuan merasa alam berikutnya akan sangat berbeda. Hukum besi bahwa empirins tidak bisa dilompati adalah lelucon di Yeyuan di sini. Yeyuan memiliki keyakinan bahwa selama dia menerobos, kekuatannya sama sekali tidak akan berada di bawah Lin Changqing. Eh, sebenarnya ada seseorang di sini, dan itu bahkan manusia. Petik 2 Saat dia sedang melamun, sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh. Orang lain berkata, Heh, Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Benar-benar bisa bertahan di hutan setan bintang, benar-benar dapatkan jackpot. Petik 2 Mengapa bocah manusia muncul di sini? Mungkinkah dia masuk dari celah spasial? Petik 2 Yeyuan menoleh untuk melihat dan melihat tiga pemuda ras naga dengan ekspresi jijik dan mengejek di wajah mereka. Orang yang memimpin adalah pemuda yang terluka. Dia berjalan di depan Yeyuan dan berkata sambil tersenyum, Nak, apakah kamu tahu tempat apa ini? Yeyuan menganggup dan berkata, Gua Mata Naga. Kedua mata pemuda yang terluka itu menyipit dan tidak bisa menahan ekspresi kecewa. Mengetahui tentang Gua Mata Naga, maka dia mungkin tidak masuk dari celah spasial. Sangat mustahil bagi manusia untuk mengetahui tentang tempat ini. Pemuda yang terluka itu berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Oh! Anda benar-benar tahu bahwa itu adalah Gua Mata Naga. Kalau begitu, kamu masih berani sombong di sini, di hutan setan bintang. Sungguh, orang bodoh tidak takut. Petik 2 Yeyuan tersenyum saat menjawab dengan sebuah pertanyaan, Mungkinkah ada tempat yang benar-benar aman di Gua Mata Naga ini. Pemuda yang terluka tidak bisa menahan tercekik, tersedak parah. Tempat ini adalah monster jurang dunia, tempat yang aman secara relatif. Pemuda yang terluka itu berkata, Nak, anggap dirimu beruntung bertemu dengan kami. Berjalan sendiri di hutan setan bintang dengan sedikit kekuatan Anda, ketika Anda bertemu monster jurang yang kuat, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Sejak kita bertemu, ikuti kita di masa depan. Dengan kakasun melindungi Anda, itu tidak akan semudah itu bahkan jika Anda ingin mati juga. Petik 2. Baiklah, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Satu tahun ini selalu dia bersolo karir, itu terlalu suram. Lebih jauh lagi, di tempat semacam ini, orang tambahan selalu menjadi bagian kekuatan tambahan. Beberapa orang ini jelas sudah veteran di sini dan harus memahami tempat ini lebih baik. Memahami situasi dari mereka cukup bagus. Adapun, kakasun melindungimu, kata semacam ini, Ye Yuan secara otomatis mengabaikannya. Bab 2.138, hanya kesalahpahaman. Sepanjang jalan, ketiga orang itu sangat berhati-hati, hanya pencuri yang memasuki rumah, takut mengeluarkan suara. Saat menghadapi sedikit angin yang bergemerisik, mereka akan seperti kelinci yang terkejut, menyelinap pergi dengan berebut. Ye Yuan terlihat santai saat dia mengikuti di belakang ketiga orang itu. Adegan ini secara alami menjadi identik dengan akting sembarangan dan membabi buta di mata ketiga orang itu. Namun, ketiga orang itu benar-benar memiliki kemampuan dalam menghindari monster jurang. Saat ada beberapa kegiatan, mereka akan dapat mengenalinya terlebih dahulu dan menghindarinya. Jelas, beberapa orang ini sudah memiliki cara bertahan hidup di gua mata naga ini. Sepanjang jalan, Ye Yuan memancing sedikit pertukaran verbal. Ketiga orang ini disebut Longsun, Ao Ming, dan Longking. Mereka berasal dari benteng bumi dan benteng hitam yang berbeda dan merupakan orang-orang yang melakukan kejahatan paling keji dan dilempar ke gua mata naga. Memasuki gua mata naga pada dasarnya setara dengan dijatuhi hukuman mati, tetapi itu tidak berarti seseorang akan langsung mati. Ketiga orang ini licik dan licik, menemukan cara untuk bertahan hidup di tempat ini, menghindari banyak bahaya, dan bahkan mengumpulkan tim yang terdiri lebih dari sepuluh orang. Sebagian besar dari orang-orang ini melakukan kejahatan berat di benteng pertahanan, itulah mengapa mereka akan dilempar ke gua mata naga. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Habitat klan naga ini sebenarnya semuanya memiliki pintu masuk gua mata naga. Tempat macam apa gua mata naga ini? Tetapi mereka yang bertahan di wilayah ini sebagian besar tidak kuat, hanya di alam dewa sejati. Longsun sudah memasuki gua mata naga selama lebih dari 20 tahun. dia sudah dianggap luar biasa di antara kelompok orang ini. Saat ini, mereka sedang memimpin Ye Yuan kembali ke pangkalan. Nak, biarku beritahu, jika kau seperti ini di gua mata naga, itu akan dianggap kecil bahkan jika kau mati 100 kali lipat. Longsun menatap Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi kecewa. Orang ini sangat lambat setiap saat, mengambil waktu manisnya sendiri, membuat marah Longsun dengan buruk. Tapi Longsun juga merasa aneh di hatinya, kenapa anak ini bisa selalu mengikuti mereka bertiga. Sebagai anggota ras naga yang bangga, Longsun tiga orang memandang rendah Ye Yuan, manusia ini, dari lubuk hati mereka. Tetapi mereka harus mengakui bahwa keberuntungan Ye Yuan sangat bagus. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak untuk kakak Sun yang menjaga selama ini. Longsun melotot ke arah Ye Yuan dan berkata sambil mendengus dingin, setidaknya kau memiliki penglihatan. Sepanjang jalan, jika bukan karena kakak Sun, aku, kamu akan mati sepuluh kali. Petik dua. Ya, ya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Roar, Roar. Tepat pada saat ini, beberapa monster jurang ganas tiba-tiba berlari keluar dari hutan lebat, menghalangi jalan beberapa orang sekaligus. Beberapa monster jurang ini datang dengan sangat tiba-tiba, seperti mereka telah berbaring dalam penyergapan. Wajah Longsun menjadi pucat dengan suosh. Aura dari beberapa monster jurang sangat kuat dan sudah memiliki ranah budidaya peringkat enam. Adapun kekuatan tempur, itu benar-benar menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Itu hanya untuk melihat mata Longsun berputar, sebuah rencana terbentuk di kepalanya. Dia mengedipkan mata pada Longking dan Aoming, lalu berteriak dengan keras, heh, apakah orang-orang kejam ini benar-benar menganggap kakek Sunmu muda untuk didorong? Nak, kau berurusan dengan yang di sisi kanan itu, serahkan sisanya pada kita bertiga. Petik 2 Ada enam monster jurang yang muncul kali ini, ketiganya berurusan dengan lima dan membiarkan Ye Yuan berurusan dengan satu terdengar sangat benar. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu skema kecil Longsun, tapi dia juga tidak keberatan, perlahan menarik tulang pedang dan berjalan menuju monster jurang. Roar, Roar. Melihat Ye Yuan perlahan berjalan, kelompok monster itu jelas marah, segera menerkam ke arahnya. Pada saat ini, Longsun mengedipkan mata lagi. Ketiga orang itu lepas landas dan melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Nak, kakak Sun menyelamatkanmu berkali-kali di sepanjang jalan, lalu keselamatkan kakak Sun sekali dan tetap tinggal untuk menjadi umpan meriam. Hahaha. Petik 2 Di belakang, terdengar tawa senang Longsun. Di tengah tawa, Ye Yuan juga tidak menoleh ke belakang, seperti dia tidak mendengar kata-katanya, terus berjalan menuju monster jurang. Kemudian, tawa Longsun tiba-tiba berhenti. Bang, bang, bang. Ye Yuan menikam pedang, membawa suara ledakan yang menakjubkan. Di tengah tatapan tertegun ketiga orang itu, enam monster jurang benar-benar dimusnahkan. Dari awal sampai akhir, Ye Yuan hanya melepaskan satu pedang. Tete ini, bagaimana ini mungkin? Rahang Longking hampir jatuh, matanya penuh ketidakpercayaan. Es sangat kuat. Ao Ming juga membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan kaget. Longsun menggosok matanya, dia ragu apakah dia melihat dengan salah atau tidak. Tetapi dia menggosok berkali-kali dan menemukan bahwa hasilnya masih sama. Monster abis benar-benar musnah. Apakah? Apakah orang ini orang aneh? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kata Longsun kaget. Dia tiba-tiba teringat dia pamer di depan Ye Yuan dan bahkan berkata, kakak Sun akan melindungimu. Itu seperti menjadi badut. Ye Yuan memusnahkan enam monster peringkat enam jurang dengan satu pedang. Bukankah membunuhnya seperti memotong sayuran? Dia berpikir bahwa Ye Yuan hanyalah seekor domba kecil yang tahu bahwa itu adalah serigala abu-abu besar. Kejutan di hati Longsun tidak bisa menggunakan kata-kata untuk dideskripsikan. Dia telah berkeliaran di gua mata naga ini begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemahaman tentang kekuatan tempur monster jurang. Saat itu, mereka bertemu dengan monster peringkat enam jurang puncak. lima orang menyerang pada saat bersamaan. Akhirnya, mereka berhasil lolos dengan kematian dua orang sebagai harga. Monster peringkat enam jurang tertinggi menyapu segalanya. Karenanya, ketika dia melihat monster jurang itu, dia berpikir untuk melarikan diri sekaligus. Pertarungan. Itu tidak ada. Tapi sekarang, Ye Yuan baru saja melepaskan satu pedang dan berurusan dengan enam monster peringkat enam jurang tertinggi. Kekuatan tempur mengerikan macam apa ini? Longsun adalah ras naga yang bangga, jadi dia benar-benar meremehkan manusia. Tapi sekarang, Ye Yuan menghancurkan harga dirinya menjadi berkeping-keping dengan kekuatan mutlak. Apakah orang ini benar-benar hanya Dewa Sejati Cakrawala ke-8? Ye Yuan juga sangat puas dengan kekuatan pedang ini. Menerobos ke Dewa Sejati Cakrawala ke-8, kekuatannya benar-benar membuat peningkatan besar lagi. Kekuatan truswat Hollow Edge lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Berurusan dengan monster peringkat enam jurang puncak ini secara alami tidak membutuhkan banyak usaha lagi. Hahuhu, Tuhan ini, barusan, kami hanya, hanya, itu adalah kesalahpahaman, sebuah kesalahpahaman. Longsun terlihat canggung, ingin menjelaskan tindakan sebelumnya. Kecuali, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, itu sangat lemah. Menyaksikan kekuatan Yeyuan, bagaimana mereka masih berani lari. Tidak peduli seberapa cepat mereka, bisakah mereka lebih cepat dari pedang Yeyuan. Adegan sebelumnya sangat mengejutkan. Yeyuan menyingkirkan pedang tulang, berbalik untuk melihat Longsun, dan berkata sambil tersenyum, Kakak Sun. Jangan berani, jangan berani. Di depan yang mulia, bagaimana orang rendahan ini berani menyebut dirinya Kakak Sun. Yang mulia, panggil saja saya Little Sun akan melakukannya, kata Longsun ketakutan. dan gentar. Yeyuan tertawa dan berkata, masih Kakak Sun yang terdengar hangat. Kakak Sun tidak perlu menjelaskan apapun. Ini kamu mengerti, ada bahaya di sekitar Gua Mata Naga, jadi mengorbankan para ksatria untuk menyelamatkan ratu hanyalah sifat manusia. Petik 2. M banyak terima kasih atas pengertian yang mulia, kata Longsun dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tidak tahu apakah Yeyuan benar-benar mengerti atau memalsukan pemahaman. Toh, aksi sebelumnya adalah pacaran mati. Namun, tiba-tiba, nada Yeyuan berubah, menjadi galak. Hati Longsun yang baru saja tenang segera melompat. Ini pertama kalinya, saya harap ini juga yang terakhir kali. Lain kali, aku tidak akan begitu menyenangkan. Nada suara Yeyuan berangsur-angsur menjadi dingin, membuat keringat dingin mengalir di dahi Longsun. Bab 2.139, Sun kecil mengagumi. Di dalam hutan lebat, tiga orang Longsun berada di depan, goyah. Yeyuan perlahan mengikuti di belakang, sangat santai. Sepanjang jalan, Yeyuan secara berurutan mengambil tindakan beberapa kali dan itu semua membunuh secara instan, menakutkan Longsun dengan buruk. Memikirkan postur di depan Yeyuan sebelumnya, Longsun bahkan tega mati. Kakak Sun, ini, manusia ini terlalu mengerikan. Anda tidak bisa menghadapinya. Aoming berbisik. Oh, untuk apa kau menggosok hidungku dengan itu? Mau membunuhku kan? Petik 2. Longsun ketakutan oleh kata-kata ini sampai dia berkeringat dingin dan hampir menyelesaikan Aoming dengan marah. Aoming juga bergidik dan berkata, Kakak Sun, aku, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Namun, untuk apa dia memilih kristal iblis hitam yang ternoda? Kekuatan korosif benda itu sangat kuat. Bahkan tubuh berdaging ras naga kita juga tidak tahan. Petik 2. Bagaimana saya tahu? Mungkin dia punya hobi mengumpulkan kristal hitam itu. Tetapi bahkan jika benda ini ditempatkan di dalam cincin penyimpanan, itu juga akan menyebabkan korosi yang tidak dapat diperbaiki pada manusia, kata Longsun dengan ketidakpastian. Di tengah perjalanan, dia juga sangat penasaran. Hanya saja dia dikejutkan oleh kekuatan Yeyuan dan tidak berani membuka mulutnya sama sekali. Monster jurang yang kuat sama lemahnya dengan kertas di depan Yeyuan. Yeyuan membunuh mereka semudah membunuh ayam dan menyembeli anjing. Baiklah, tempat ini seharusnya lebih aman. Kita bisa berhenti sebentar, kata Yeyuan dengan dingin. Saat Longsun mendengar, dia buru-buru berlari dan bertanya, Yang Mulia, instruksi apa yang Anda miliki? Yeyuan berkata, Aku mengumpulkan beberapa kristal iblis hitam ternoda di sepanjang jalan. Jadi saya akan berkultivasi sebentar. Kalian lindungi aku. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, mata tiga orang Longsun melebar dan dia membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya, Yeye Yang, Yang Mulia akan menggunakan kristal iblis hitam ternoda untuk berkultivasi. Aku-aku, tidak salah dengar, kan? Petik 2. Longsun terlalu terkejut, mengakibatkan lidahnya diikat bahkan saat berbicara. Longsun bahkan berpikir bahwa Yeyuan memiliki hobi aneh, yang tahu bahwa Yeyuan benar-benar menggunakan ini untuk berkultivasi. Menggunakan energi iblis murni untuk berkultivasi, bukankah ini mendekati kematian? Yeyuan menganggup dan berkata, mengapa? Apakah ada masalah? Longsun berkata, ini, kristal iblis hitam yang ternoda ini adalah kristalisasi energi iblis monster jurang, disitulah esensi mereka berada. Energi iblis yang terkandung di dalamnya sangat berbahaya bagi seniman bela diri. Anda, Anda benar-benar akan menggunakannya untuk berkultivasi. Bagaimana cara mengolahnya? Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin, aku punya caraku sendiri. Anda hanya perlu peduli tentang berjaga-jaga. Petik 2 Yeyuan dengan santai meletakkan beberapa formasi arai dan mulai berkultivasi di tempat. Satu bola energi hitam demi satu bola mengalir keluar dari kristal iblis hitam ternoda, diserap ke dalam tubuh oleh Yeyuan. Adegan ini tampak sangat aneh. Mata Longsun tiga orang melebar, wajah mereka tercengang. Dia benar-benar menyerap energi iblis. Ya dewa, kecepatan penyerapannya juga terlalu cepat. Bukankah dia takut meledak? Kata Ao Ming tercengang. Mendengar bahwa ada beberapa orang di antara manusia yang sangat ingin cepat sukses dan akan sering mengembangkan beberapa jalan yang tidak ortodoks. Mungkinkah dia ahli bela diri seperti itu? Kata Long King. Ukul. Longsun langsung memberinya tamparan di belakang kepalanya dan memarahi. Bodoh. Undulasi esensi surgawi yang mulia sangat murni. Bagaimana dia terlihat seperti kultivator iblis? Juga, esensi surgawi yang mulia sangat tebal jauh melebihi pembangkit tenaga peringkat yang sama. Apakah Anda benar-benar buta? Dewa sejati cakrawala ke-8 mana yang pernah Anda lihat yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Petik 2. Long King terlihat polos. Tapi memikirkannya, itu juga benar. Esensi surgawi Ye Yuan sangat murni dan ortodoks. Tidak mungkin menjadi pembudidaya iblis. Tapi cara kultivasi semacam ini masih memberinya kejutan yang luar biasa. Tapi, tapi ini juga terlalu aneh. Lupakan manusia, biarpun itu ras iblis, mereka juga tak berani menyerap kristal iblis hitam ternoda seperti ini. Long King berkata dengan marah. Long Sun memandang Ye Yuan dengan penuh penyembahan dan berkata, yang mulia bukanlah orang biasa. Energi iblis ini pada akhirnya hanyalah sebuah bentuk energi. Monster abis mampu memanfaatkannya menjadi sangat kuat. Secara teori, ras manusia dan ras iblis secara alami dapat memanfaatkannya juga. Hanya saja metode kultivasi biasa sama sekali tidak dapat menghentikan kehancuran energi iblis. Melihat seperti ini, metode kultivasi yang mulia pasti sangat mengesankan. Petik 2 Long Sun memiliki beberapa pengetahuan dan memahaminya dengan sangat cepat. Hanya ketika dua orang lainnya mendengar, barulah mereka menyadari. Tapi mata mereka saat melihat Ye Yuan berangsur-angsur berubah dari rasa takut menjadi hormat. Energi iblis yang mereka takuti seperti harimau benar-benar menjadi tonik yang hebat bagi Ye Yuan. Cek-cek, sungguh luar biasa. Saya bahkan dapat merasakan bahwa alam yang mulia meningkat dengan cepat. Ini adalah dewa sejati cakrawala ke-8. Ao Ming berkata sambil menghela nafas kagum. Dua orang lainnya juga sangat merasakan hal itu. Setelah beberapa hari, Ye Yuan memperbaiki semua kristal iblis hitam yang ternoda. Alamnya meningkat pesat sekali lagi. Long Sun segera bergerak mendekat dan berkata dengan tatapan mengjilat. Yang mulia benar-benar terlalu luar biasa untuk benar-benar menggunakan kristal iblis hitam ternoda sebagai batu esensi surgawi. Little Sun mengagumi. Petik 2. Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, cukup mengjilat sepatu, pergi. Baik, yang mulia, Little Sun akan mengikuti Anda di masa depan. Kamu tidak boleh membuang Little Sun. Long Sun menebalkan kulitnya dan berkata, di gua mata naga ini, apakah ada yang lebih berguna selain menempel di paha yang tebal. Dengan pembangkit tenaga listrik seperti Ye Yuan di sekitar, selama mereka tidak bertemu monster jurang Empyrean Realm, mereka praktis bisa melakukan apapun yang mereka suka. Dengan cara ini, kemungkinan menemukan celah spasial juga akan meningkat pesat. Ye Yuan berkata dengan dingin, itu harus bergantung pada penampilanmu. Ye Yuan membawa ketiga orang itu dan terus maju. Setengah bulan kemudian, rombongan itu tiba di sebuah lembah. Tempat ini adalah basis Long Sun dan sisanya. Namun, di dalam pangkalan itu penuh dengan kehancuran, semuanya dalam kekacauan yang mengerikan seperti baru saja mengalami pertempuran hebat. Kakak Sun, itu Kakak Sun yang kembali. Petik 2. Di dalam hutan lebat di sampingnya, beberapa orang tiba-tiba bergegas keluar. Ketika orang-orang ini melihat Long Sun, masing-masing dan masing-masing dari mereka gelisah. Berteriak dan bertengkar untuk apa? Eh, Xiao Chun, ada apa denganmu? Petik 2. Long Sun baru saja akan mencacimaki beberapa orang dan membuat mereka memberikan salam kepada Ye Yuan, tetapi dia menemukan dan masing-masing dari mereka memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak, semua membawa luka di tubuh mereka. Ketika Long Chun melihat Long Sun, dia benar-benar menangis dengan, Wah! Kakak Sun, kami sangat sengsara beberapa hari ini karena kau tidak ada. Long Chun mengeluarkan ingus dan air mata. Sepertinya beberapa hari ini, mereka tertindas. Long Sun mengerutkan kening dan berkata, Diamlah untukku. Berbicara, apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Long Chun mengeluh sambil berlinang air mata, Kakak Sun, itu. Semuanya dilakukan oleh Long Zhao Tian. Dia meninggalkan kata-katanya, menetapkan batas waktu bagi Anda untuk menyerah dalam tiga bulan. Jika kamu tidak menyerah, dia akan menghancurkan markas kita sampai ke tanah dan membiarkan kita bahkan tidak punya tempat untuk tinggal. Petik 2. Long Chun sangat marah saat dia mendengar dan melolong, Mother of Asterisk King Long Zhao Tian. Sialan, ketika harimau tidak ada di rumah, monyet menyebut dirinya raja. Saudaraku, ikuti aku, aku akan pergi dan menghajar orang ini sekarang juga. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Long Chun baru saja akan mengamuk tetapi ditahan oleh Long Chun. Kakak Sun, jangan. Long Zhao Tian dia menemukan penolong Empyrean Rilem. Dia tangguh sampai ekstrim. Kami tidak cocok. Bahkan kubu mereka sudah mengubah pemimpin mereka juga. Petik 2. Kata-kata Long Chun seperti baskom berisi air dingin yang memercik, membasahi Long Chun sampai hatinya menjadi dingin. A apa yang kamu katakan? Eh, Empyrean, kata Long Chun dengan wajah tercengang. Saat ini, Ye Yuan perlahan membuka mulutnya dan berkata, hanya Empyrean. Lihatlah betapa itu membuatmu takut sampai kamu seperti seorang cucu. Petik 2. Saat Long Chun mendengar Ye Yuan berbicara seperti ini, dia segera berbicara untuk memarahi, siapa kamu, berani berbicara dengan kakak Sun seperti ini. Bab 2140, kakak Tian sangat mengagumkan. Anak yang hebat. Long Chun tiba-tiba melontarkan kalimat ini menakutkan Long Chun sampai dia pingsan dan sadar kembali beberapa kali. Wajah Long Chun tiga orang berubah drastis. Memukul. Long Chun langsung memberikan pukulan ke belakang kepala Long Chun, hampir menjatuhkannya ke tanah. Tidak sopan, berani berbicara dengan Tuan Ye Yuan seperti ini, apakah kamu lelah hidup? Petik 2. Long Chun mencela Long Chun dengan keras, lalu berbalik dan memasang wajah tersenyum saat dia buru-buru berkata, Yang mulia, anak ini tidak masuk akal. Tolong jangan membungkuk ke levelnya. Petik 2. Tee Tuhan, orang ini hanyalah manusia dewa sejati cakrawala kedelapan, bahkan lebih rendah dariku. Mengapa Anda, kakak Sun, memanggilnya Tuan? Long Chun memasang wajah ragu. Bukan hanya Long Chun, yang lain semua memandang Long Chun dengan sangat terkejut. Karakter seperti apa Big Brother Sun mereka? Dia benar-benar menundukkan kepalanya dalam penyerahan dan patuh pada manusia yang tidak kuat, mengatakan ia berulang kali dengan sikap merendahkan. Long Chun ingin memukul Long Chun sampai mati dengan satu tamparan sekarang. Dia meraung marah pada Long Chun dan berkata, apa? Bahkan tidak mendengarkan kata-kata kakak Sun lagi, bukan. Panggil dia yang mulia, mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Ye adalah bos kami. Petik 2. Long Chun dan yang lainnya bertukar pandang, jelas agak ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya, mereka masih memilih untuk mendengarkan kata-kata Long Chun dan memanggil Bos. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kakak Sun masih bosmu. Saya tidak punya waktu luang untuk menjadi bos Anda. Petik 2. Long Chun buru-buru berkata, ya, 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 karakter seperti apa yang mulia. Mengapa Anda ingin menjadi bos? Itu, yang mulia? Maksud Anda barusan adalah, Anda tidak memikirkan apa-apa tentang Empirins juga. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, jangan pikirkan tentang mereka atau tidak, aku hanya akan tahu setelah menyentuhnya. Oke, cari tempat terpencil. Aku akan mengasingkan diri. Petik 2. Sepanjang jalan, Ye Yuan memburu banyak monster jurang lagi. Hasil panen cukup baginya untuk berada dalam pengasingan tertutup untuk sementara waktu. Setelah Ye Yuan pergi, Long Chun yang tampak bingung akhirnya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya dan bertanya, kakak Sun, ini, apa yang sedang terjadi di sini? Long Chun menatapnya dengan ganas dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, tutup mulutmu untukku. Anda tidak melihat bagaimana dia hanya Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Jika dia ingin memusnahkan kita, satu jari sudah cukup. Petik 2. Long Chun masih tidak percaya ini saat dia berkata, Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Satu jari untuk menghabisi kita. Huhu, kakak Sun, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Petik 2. Siapa yang bercanda denganmu? Anda tidak melihat yang mulia mengambil tindakan. Apakah Anda tahu bagaimana kami kembali selama ini? Ketika Long King mengatakan ini, wajahnya masih menunjukkan ketakutan yang intens. Bagaimana Anda kembali? Mungkinkah kamu tidak mundur? Petik 2. Long King tersenyum dingin dan berkata, kami berjalan kembali, tapi dia juga membunuh sepanjang perjalanan kembali. Sepanjang jalan, monster jurang yang mati di tangan yang mulia tidak kurang dari seribu. Petik 2. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang terlihat tidak percaya. Long Chun tertawa dingin dan berkata, percaya atau tidak terserah kalian. Kami bertiga melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi apakah itu masih palsu? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan kalian. Jika kalian semua ingin mencari kematian, jangan ragu untuk pergi dan memprovokasi dia. Petik 2. Long Chun mengayunkan tangannya dan pergi, meninggalkan kerumunan dengan wajah tercengang. Long Chun sudah lama tinggal di gua mata naga dan memang memiliki beberapa kemampuan. Kam ini berada di tanah tak bertuan monster jurang dan sebenarnya tidak ada monster jurang yang mendekat. Itu agak sepi, cocok untuk pengasingan tertutup Yeyuan. Yeyuan memperbaiki kristal iblis hitam yang ternoda, wilayahnya juga perlahan melangkah lebih dekat ke alam dewa sejati Cakrawala ke-9. Tiga bulan kemudian, Long Zhaotian membawa sekelompok orang dan bertempur di depan pintu. Long Chun, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Hari ini, kakak Tian, aku, akan menginjak-injak kemahmu. Long Zhaotian sangat menakjubkan saat dia berteriak. Long Chun berkata dengan suara dingin, Long Zhaotian, Anda mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa saya tidak ada dan melukai saudara laki-laki saya, kakak Sun. Skor ini, kita juga harus menyelesaikannya dengan benar. Petik 2. Long Zhaotian tertawa keras dan berkata, Long Chun, sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Izinkan saya memberitahu Anda, bos kami adalah pembangkit tenaga listrik Rilem Empyrean. Anda berani menentang dirinya yang sudah tua, Anda pasti sudah mati. Petik 2. Long Chun juga tertawa keras dan berkata, kaulah yang tidak mengerti situasinya. Apakah menurut Anda hanya Anda yang menemukan pendukung? Dalam perjalanan Big Brother Sun, saya juga menemukan pendukung. Petik 2. Ekspresi Long Zhaotian berubah, sangat terkejut di dalam hatinya. Orang ini tidak memasang wajah berani, kan? Hahaha, Long Chun, apa menurutmu kau bisa membuatku takut? Kakak Tian, pergi dengan satu kalimat. Anda mengakui bos, panggil dia, ayahmu ini akan memukulnya sampai ke kepala babi. Kata Long Zhaotian sambil tertawa keras. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Long Chun menemukan seorang ahli juga. Bagaimana bisa ada hal yang tidak disengaja? Dia baru saja menemukan seorang ahli di sini dan seorang ahli muncul di sisi Long Sun juga. Oh, kau lah yang mengatakan bahwa kamu akan memukulku menjadi kepala babi. Sesosok mendarat, menatap Long Zhaotian dengan sangat tenang. Justru Ye Yuan. Ye Yuan, ketika Long Sun dan yang lainnya melihat Ye Yuan, mereka buru-buru membungkuk memberi hormat. Ketika Long Zhaotian melihat Ye Yuan, dia pertama kali tertegun, lalu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Long Sun, ini adalah ahli yang kamu temukan. seorang manusia, dan itu bahkan Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Hahaha, sangat tangguh. Saya sangat takut. Saudaraku, ayo cepat selipkan ekor di antara kaki kita dan lari. Bos yang mereka temukan terlalu menakutkan. Petik 2. Long Zhaotian tertawa liar, tapi kata-katanya penuh ejekan. Secara alami, tidak ada tanda-tanda ketakutan. Hanya Dewa Sejati Cakrawala ke-8, jadi mengapa dia menganggapnya serius? Bawahan Long Zhaotian segera menjadi kaki tangan untuk itu. Ya, kami sangat takut. Bos ini, Anda tidak boleh bergerak. Kami takut kami tidak bisa bertahan. Petik 2. Hahaha, Dewa Sejati Cakrawala ke-8, aku benar-benar takut. Long Sun, kamu benar-benar menolak setiap hari, untuk benar-benar menemukan Dewa Sejati Cakrawala ke-8 untuk menipu diri sendiri dan juga orang lain. Pihak lain mengejek, tetapi Long Sun menanggapi dengan senyum dingin. Tertawa. Tertawalah sesuka hati Anda. Beberapa saat lagi, kalian mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk menangis. Mengingat ketika dia melihat Yeyuan saat itu, bukankah mereka juga memiliki ekspresi seperti ini? Tapi kemudian, wajah mereka ditampar dengan keras. Zhaotian panjang ini sedang berpose di depan Yang Mulia dan bahkan berkata bahwa dia akan memukul Yang Mulia sampai ke kepala babi. Hehe. Cukup tertawa. Yeyuan berkata dengan dingin. Long Zhaotian tertawa keras tanpa henti dan berkata, belum cukup tertawa. Biar aku tertawa lagi, Anda hanya bahagia untuk saat ini. Kalau tidak, kamu sudah dipukul sampai kepala babi sekarang oleh ayahmu. Petik 2. Bang. Suaranya belum memudar ketika kepalan tangan telah mendarat di wajah Long Zhaotian, membuatnya terbang keluar. Dengan ranah budidaya peringkat 6 puncak Long Zhaotian, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Beberapa bulan telah berlalu, kekuatan Yeyuan saat ini sudah terus mendekati Dewa Sejati Cakrawala ke delapan tahap menengah, seberapa kuat itu dibandingkan dengan saat itu. Jika bukan karena dia mengekang kekuatannya, Long Zhaotian sudah benar-benar mati. Yeyuan tahu bahwa orang-orang ini bersatu dan saling membantu di dalam Gua Mata Naga. Meskipun kedua belah pihak memiliki hubungan yang buruk, mereka tidak akan benar-benar bertarung sampai mati. Kalau tidak, hanya sedikit orang ini, bahkan jika monster jurang tidak membunuh mereka, mereka akan lama melenyapkan diri mereka sendiri. Bang, Bang, Bang. Tinju seperti badai mendarat di tubuh Long Zhaotian, masing-masing Tinju tidak meninggalkan wajahnya. Dalam beberapa tarikan napas, Long Zhaotian menjadi kepala babi yang utuh dan sempurna. Senyuman dari para bawahan itu masih kaku di wajah mereka saat ini, tapi tidak bisa tersenyum lagi. Long Tian berkata bahwa dia akan memukulnya ke kepala babi, tetapi dalam sekejap, dia dipukuli sampai ke kepala babi olehnya. Selamat menikmati, Terima kasih.